Ini yang sekarang paling berbahaya, bagaimana politik, agenda-agenda politik itu terekam, terindikasi masuk ke dalam penegakan hukum. Kalau kita melihat apa yang sekarang terjadi dan kita diskusikan kepada kasus BTS, Pak Joni Plato, dan kemudian kasus Menteri Pertanian, Selalu Yasul Limpo yang sudah dipanggil KPK. Lagi-lagi saya ingin katakan, faktanya sebenarnya yang terlibat dalam kasus korupsi itu bukan hanya dari peralangan yang sekarang berseperangan dengan pemerintah. Karena partai Nasdem kan sekarang dianggap sudah berada di koalisi presiden yang lain. Tetapi kita melihat dan saya sudah sampaikan tadi contoh ada pimpinan partai yang juga sudah diindikasikan KPK sendiri. Bahwa mereka punya bukti-bukti, bahkan empat perkara, bukan hanya satu, tapi tidak diproses. Jadi saya menulis, korupsilah dalam pelukan koalisi. Kemudian Romahur Muzi mengatakan, saya ini contoh, saya koalisi, saya diproses KPK. Kemudian beberapa teman mengatakan, ada Sechanovanto Golkar, ada Maluari Batubara PDIP, ada Edi Prabowo Gerindra. Saya katakan, tolong dilihat kapan KPK-nya itu mulai dilumpuhkan, mulai ditunduk. Dan itu tahapannya minimal ada tiga, Bapak. Satu adalah pada saat 2019 undang-undang KPK-nya diubah. Artinya kalau 2017 ada Sechanovanto, memang itu KPK-nya belum dilumpuhkan, belum dikuasai. Tahap kedua adalah tadi saya sebut, pada saat pimpinan KPK-nya ditaruh orang-orang yang secara etika problematik. Itu infiltrasi kedua. Infiltrasi ketiga pada saat tes wawasan kebangsaan mengeluarkan rekan-rekan yang punya semangat anti-korupsi. Sehingga kalau bicara kasus Edi Prabowo, kasus Juliari Batubara, itu adalah pada saat novel Baswedan dan kawan-kawan masih di dalam. Sekarang pada saat ini, silakan dicari apakah ada keberlanjutan terhadap Harun Mas Siku. Yang kalau menurut novel Baswedan itu tidak sulit sebenarnya untuk mendapatkan. Jadi ada kasus-kasus yang kemudian kalau terkait dengan kekuasaan, pasca tiga langkah pelemahan itu, dia tidak berjalan. Kenapa? Adakah elit-elit kekuasaan yang sekarang dalam koalisi diproses? Eh tidak ada. Nah inilah yang kemudian menjadi fakta juga bahwa kasus-kasus yang muncul, faktanya adalah menyasar kepada yang disebut sebagai oposisi. Kalau BTS, tidak mungkin presiden tidak tahu menterinya akan menjadi tersangka. Bahkan sejak menjadi saksi, sudah diberikan informasi kepada presiden. Ini akan ada menteri bapak dipanggil sebagai saksi. Dan toh presiden memberikan izin. Tapi kenapa pada kasus yang lain, dengan 4 kasus yang relatif lebih banyak, kemudian ternyata tidak ada proses yang berjalan. Hal-hal semacam ini pada saat kepada lawan itu hukum ditumpulkan dengan tajam, dan kepada kawan hukum ditumpulkan dengan sistematis, maka jangan salahkan kalau kita kemudian melihat di tahun politik ini, pentersangkaan-pentersangkaan kepada Anies Baswedan, itu adalah bagian dari strategi memang hanya memunculkan dua calon presiden. Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam banyak pemerintahan, yang salah satunya dikonfirmasi, meskipun dengan bahasa yang diplomatis, mancing-mancing ini Pak Akkarni, kata Pak Luhut Bin Sarbanjaitan, pada poin-poin tertentu, itu menunjukkan memang diinginkan adanya calon presiden hanya dua. Menurut saya ini langkah-langkah hukum yang semacam ini, tentu harus kita sikapi dengan baik, kita sikapi dengan kritis, agar hukum kembali di... Ini semua pembicaraan nanti sebanyak Denny ini enggak? Sebagai... Saya pikir kita harus adil lah, ini terlalu banyak, terlalu mahal nih acara ini, kalau hanya dengerin Denny, kalau menurut saya. Kalau kita mau dengar ceramanya, saya pulang saja. Enak banget dia di luar negeri ngomong seenak jidatnya gitu ya, seolah-olah dia pemilik tunggal kebenaran, tapi Anda pengecut, sini kita diskusi, jangan sembunyi ke sana, mari kita beberkan fakta-fakta secara ilmiah, objektif, dan adil. Jangan mulut Anda keluar-keluar melulu itu, gelar profesor buang dulu kalau menurut saya. Saya akan bangga kepada Anda, kalau Anda menulis satu tulisan ilmiah. Dengar dulu dong, Anda sudah ngomong dari tadi, dengarin saya ngomong, dari tadi Anda sudah ngomong. Jangan kami di sini kayak orang bego, Anda saja mengkuliai kami, seolah-olah kami ini bandit semua. Apa urusannya Menteri dari Nasdem tersangka korupsi dengan pencalonan Anies Baswedan? Tidak ada. Apakah kemudian Nasdem akan menarik pencalonan terhadap Anies Baswedan? Saya kira tidak. Karena itu keyakinan politik Nasdem. Jadi membuat suatu insinuasi bahwa pentersangkaan apa namanya dua menteri dari, bukan baru satu ya, satu baru terperiksa. Adalah bagian dari upaya politik menjegel Anies Baswedan. Menurut saya kesimpulan yang prematur. Mengabaikan fakta-fakta dan realita yang ada. Ya kalau mau ditersangkakan ya Anies Baswedan. Dalam persoalan ini saya melihat yang dilakukan bukan kriminalisasi tapi politisasi hukum. Kalau kita mau jernih, benarkah Anies melakukan korupsi? Mari kita buka fakta-faktanya. Itu cara yang terbaik sebagai negara hukum. Bukan berinsinuasi. Tidak ada kriminalisasi tanpa alat bukti, tanpa kasus. Kalau ada kasus itu bukan kriminalisasi, itu penegakan hukum. Jadi jangan sembarangan ngomong. Kalau kita mau nama Anies Baswedan clear and clean dalam kasus Formula E, mari kita buka fakta-faktanya. Kalau benar yang kemarin itu ribut-ribut pimpinan KPK karena soal setuju tidak setuju pentersangkaan Anies, bukalah. Mana itu yang namanya Endar? Tunjukkan buktinya bahwa itu tidak layak. Buka kepada publik. Kalau kita mau mencerdaskan bangsa ini, jangan langsung menunjuk, oh ini presiden punya agenda. Saya kira teori konspirasi seperti ini, kesimpulan prematur dengan otak atik gatuk sangat berbahaya bagi peradaban politik kita, peradaban hukum. Dan kata siapa KPK zaman teman-temannya Denny ini yang terbaik? Kalau kita mau bicara isu dan rumor, 11-12 Pak. Bahwa orang bisa telpon, bahwa orang bisa dapat jam keluar, bahwa kasus bisa turun ke bawah, bahwa tersangka bisa 2 tahun, 4 tahun itu terjadi zaman teman-temannya Denny ini. Jadi jangan anggap juga mereka malaikat. KPK sekarang menurut saya jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia ada pengawas. Dulu tidak ada pengawas. Maka terjadilah tinta biru hijau merahnya zaman Abraham Samad. Untuk menteri-menteri, bagaimana mempengaruhi komposisi kabinet. Terjadilah Abraham Samad ketemu dengan calon presiden. Terjadilah rekaman-rekaman di luar apa namanya prosedur. Kata siapa? Bahwa zaman dulu bersih Mbak Malaikat. Kalau bicara isu, setiap hari saya dengan BUMN saya dengar. Jamannya mau zaman dari pertama. Kalau jujur mau menegakkan peradaban hukum bangsa ini, bicaralah Abraham Samad. Bicaralah Antasari Asar. Coba Denny Indrayana selidiki kenapa dulu Demokrat misalnya bisa naik 300 persen pada tahun 2009. Kenapa Komisioner KPU bisa masuk Partai Demokrat. Jadi jangan karena kepentingannya terusik, punya agenda politik, lalu tuduh sana sini. Itu tidak baik. Jadi tolong kalau bicara, bikin surat ke publik. Kalau Anda yakin itu kebenaran, silakan. Anda punya bukti, sudah cek and recek, sudah verifikasi. Tapi kalau hanya cuma dengar-dengar, lalu memaksakan itu kebenaran, itu kejahatan kalau menurut saya. Itu kejahatan luar biasa. Anda sedang membuat dongeng kepada publik dengan wajah Anda yang polos padahal status Anda tersangka. Ya, jangan gitu Pak. Ya, jangan gitu. Anda bukan malekat. Anda bukan orang paling pintar di Republik ini. Kalau kita bicara isu, Republik ini tidak akan ada habis dengan isu. Sudah sangat terang-benerang Presiden mengatakan, saya cawe-cawe. Cawe-cawe dalam arti apa? Dalam arti memastikan bahwa ke depan akan lebih baik. Itu siapa yang akan nentukan? Rakyat. Partai politik. Bukan Presiden. Apakah Presiden bisa cawe-cawe? Dalam hal apa dulu? Penyelargaan pemilu? Ada yang namanya KPU. Ada yang namanya Bawaslu. Ada yang namanya NGO, LSM yang mengawasi. Sekarang semua orang punya video. Apapun pelanggaran yang terjadi dimanapun di sudut negeri ini, seketika akan viral. Anda mau bicara pendegakan hukum, ada dewas KPK. Ada proses pra-peradilan. Segala macam ada PT UN. Semua instrumen hukum ada di sana. Jadi jangan membuat insinuasi bahwa yang namanya hukum itu dirusak pada zaman Jokowi. Enggak. Kalaupun mau dibilang dirusak dari mulai zaman Deni Indrayana. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.